Setiap gadis bermimpi menemukan suami idaman, penuh perhatian, dan yang juga stabil secara finansial. Tetapi bagaimana jika seorang gadis mendapat seorang iblis sebagai suaminya? Seluruh masa depannya akan hancur. Hari ini kita akan membahas kasus pembunuhan Farkarani. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Saat itu tahun 2012 di kota Walsall, Inggris. Seorang pria berusia 29 tahun bernama Josvir Ramgindey tinggal di sana dan bekerja sebagai bankir. Josvir tinggal sendirian di Inggris sementara orang tuanya tinggal di India. Josvir memiliki pekerjaan yang baik di Inggris, rumah, dan mobilnya sendiri. Saat Josvir sudah cukup umur untuk menikah, setiap kali orang tuanya meneleponnya, mereka mendesaknya untuk segera menikah. Tapi Josvir selalu mengabaikan permintaan orang tuanya itu. Hingga pada tahun 2012 di usianya yang ke-29 tahun, akhirnya dia setuju untuk menikah. Orang tua Josvir sangat senang mendengar keputusan putranya, dan mereka segera mulai mencari seorang gadis untuk dinikahi putra mereka. Di pertengahan Oktober 2012, Josvir datang ke India dan bertemu orang tuanya setelah bertahun-tahun. Saat itu orang tua Josvir menunjukkan kepadanya foto banyak gadis untuk dinikahi, tetapi Josvir tidak menyukai satu pun dari gadis-gadis itu. Kemudian setelah beberapa waktu, seorang kerabat Josvir menunjukkan kepada orang tua Josvir profil seorang gadis dari situs pencarian jodoh. Nama gadis itu adalah Farqa Rani, dan orang tua Josvir menyukainya. Kemudian mereka menunjukkan profil gadis tersebut kepada Josvir, dan tidak disangka saat Josvir melihat foto Farqa, dia menyetujuinya. Segera setelah itu, orang tua Josvir menghubungi orang tua Farqa, dan kemudian terjadilah pertemuan antar kedua keluarga. Selama periode itu, Farqa dan Josvir juga saling diperkenalkan, dan setelah beberapa lama bertukar pikiran, mereka berdua merasa cocok dan saling menyukai. Tanpa menunggu lama, pembicaraan tentang pernikahan mereka dimulai, dan tanggal pernikahan segera ditetapkan. Farqa Rani tinggal di Martir Bakat Singh Nakhar di negara bagian Punjab. Farqa adalah putri kesayangan keluarganya. Dia sangat suka belajar, sehingga di usianya yang masih muda, Farqa sudah memiliki gelar dari empat program studi yang berbeda. Salah satunya, dia memperoleh gelar di bidang teknologi informasi. Saat usia Farqa 24 tahun, keluarganya dengan persetujuannya membuat profilnya di situs pencarian jodoh untuk warga India. Dan melalui situs itulah, Farqa dipertemukan dengan Josvir, calon pasangan hidupnya. Josvir ingin membawa Farqa bersamanya ke Inggris setelah menikah. Mendengar ini, keluarga Farqa menjadi lebih berbahagia, karena putri mereka yang telah banyak mendapat gelar akan dengan mudah mencari pekerjaan yang baik di Inggris. Pada tanggal 28 Maret 2013, Josvir dan Farqa resmi menikah menurut adat dan tradisi India. Pesta pernikahan itu diadakan secara besar-besaran, dan hampir 700 orang menghadiri pernikahan tersebut. Tak lama setelah acara pernikahan mereka, Josvir harus kembali ke Inggris. Di sisi lain, visa Farqa belum disetujui, sehingga Josvir harus berangkat lebih dulu ke Inggris, sedangkan Farqa menunggu visa Inggrisnya disetujui. Akhirnya setelah penantian lebih dari 3 bulan, pada bulan Juli 2013, visanya keluar. Pada tanggal 10 Agustus 2013, Farqa tiba di Inggris, dan bersatu kembali dengan suaminya. Rumah Josvir di sana sangat dekat dengan krematorium, tempat untuk mengkremasi orang yang meninggal. Setiap kali kremasi dilakukan, bau daging manusia yang terbakar akan menyebar di udara, yang menyebabkan ketidaknyamanan pada Josvir dan warga di sekitarnya selama beberapa jam. Pada malam tanggal 12 September 2013, sekitar sebulan setelah Farqa tinggal di sana, tiba-tiba asap mulai keluar dari rumah Josvir dan Farqa, menyebabkan kekhawatiran di kalangan tetangga mereka. Untuk memastikan penyebab dibalik asap itu, dua atau tiga tetangga pergi ke rumah Josvir. Mereka memunyikan bel pintu sebanyak tiga kali, namun tidak ada yang membukakan pintu. Ketika akhirnya Josvir membuka pintu pada bel yang keempat, salah satu tetangganya bertanya kepadanya, Apa yang kamu bakar di rumahmu larut malam begini? Dan mengapa ada bau daging terbakar? Karena kenyataannya tidak ada kremasi yang dilakukan di krematorium hari itu. Josvir kemudian menjawab, Hari ini kami bersih-bersih rumah, dan ada beberapa sampah menumpuk, sehingga kami membakarnya ditunggu yang mungkin menyebabkan bau. Mendengar jawaban Josvir, semua tetangga kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi setelah beberapa waktu, bau yang menyengat mulai keluar lagi dari rumah Josvir, menyebabkan para tetangga menjadi sulit bernafas. Kemudian, salah satu dari mereka menelepon polisi untuk mengadukan hal tersebut. Beberapa menit kemudian, polisi tiba di rumah Josvir. Namun dia tetap memberikan jawaban yang sama kepada polisi, seperti yang ia berikan kepada para tetangganya. Polisi yang tidak begitu saja percaya, masuk untuk memeriksa ke dalam rumah itu, dan menemukan tungku 22 inci tempat Josvir sedang membakar sampah dari rumahnya. Setelah memeriksa rumah Josvir dan tidak menemukan apa-apa, polisi pergi. Tapi kemudian, Josvir sendiri pergi ke kantor polisi dan mengajukan pengaduan terhadap istrinya. Dalam pengaduannya, dia menulis, Farga telah menipu saya. Dia hanya menikah dengan saya supaya dia bisa pindah menetap di Inggris. Pagi ini, Farga berdepat dengan saya, dan di malam hari, dia mengambil 500 dolar beserta barang-barangnya dan meninggalkan rumah saya. Setelah mendengar cerita Josvir, polisi meyakinkannya bahwa mereka akan segera menemukan Farga. Setelah membuat laporan keluhan itu, Josvir kembali ke rumahnya, dan kemudian menelepon orang tuanya di India, memberitahu mereka keseluruhan ceritanya. Keesokan paginya, orang tua Josvir memberitahu keluarga Farga tentang tindakan Farga. Pada pagi hari tanggal 13 September, Josvir kembali membakar sampah dalam tungku di rumahnya. Asap mulai keluar lagi, bersamaan dengan bau aneh yang mulai menyebar. Masalah ini mulai terasa sangat mengganggu bagi para tetangga, sehingga mereka sekali lagi memanggil polisi. Polisi datang lagi ke rumah Josvir, dan kali ini mereka memberitahu Josvir bahwa tetangganya merasa sangat terganggu karena asap dan bau yang keluar dari rumahnya. Saat itu, para polisi juga mencium bau aneh menyengat, dan mereka pun mencoba masuk ke dalam rumah Josvir untuk memeriksa dari mana bau itu berasal. Lalu Josvir membawa para polisi itu ke taman belakang. Mereka menggeledah seluruh taman, tetapi tidak menemukan apapun. Saat mereka hendak meninggalkan rumah Josvir, seorang petugas polisi wanita memperhatikan sebuah tungku di dekatnya dengan api yang masih menyala di dalamnya. Petugas tersebut membuka tutup tungku itu dan melihat ke dalam. Seketika, dia menjerit dengan keras. Mendengar ceritan itu, semua petugas polisi lainnya segera memusatkan perhatian mereka ke dalam tungku tersebut. Di dalamnya terdapat bagian tubuh manusia, kulitnya telah terbakar habis, dan kini hanya tinggal tulang belulang manusia yang tersisa di dalam tungku tersebut. Melihat hal itu, polisi segera menangkap Josvir. Selanjutnya, tim ahli forensik dipanggil ke rumah itu. Jenasah di dalam tungku yang telah terbakar habis menyulitkan bagi ahli patologi forensik untuk menentukan apakah itu jenasah pria atau wanita. Namun, beberapa barang juga ditemukan di dalam tungku, seperti gelang, kalung, dan cincin. Polisi kemudian menggeledah seluruh rumah dan menyita beberapa barang pribadi Josvir, seperti ponsel dan iPad Josvir, serta album pernikahan Varga dan Josvir. Setelah memeriksa dengan cermat foto-foto itu, polisi menyadari bahwa Varga memakai perhiasan yang sama dengan yang ditemukan di dalam tungku oleh tim forensik. Polisi semakin mencurigai bahwa sisa-sisa jenasa itu adalah Varga. Setelah itu, polisi menginterogasi Josvir tentang Varga. Awalnya, Josvir mengaku dia tidak tahu di mana istrinya berada. Dia telah menipunya dan meninggalkannya. Namun, ketika polisi menyajikan semua bukti yang dikumpulkan oleh ahli forensik, Josvir menjadi tampak bingung. Dia kemudian menceritakan kepada polisi sebuah cerita. Pada bulan Maret 2013, Josvir dan Varga menikah. Walaupun sebenarnya, Josvir tidak ingin menikahi gadis manapun. Namun ketika dia bertemu Varga, dia langsung menyukainya. Mereka mengadakan pernikahan besar-besaran. Dan beberapa bulan kemudian, Varga datang ke Inggris. Tapi, tiba-tiba suatu hari, Varga memberitahu Josvir bahwa dia menikah dengannya supaya bisa pergi ke Inggris dan hidup mandiri dari keluarganya. Mengetahui hal ini membuat Josvir sangat marah sehingga membuat mereka bertengkar berulang kali, termasuk pada pagi hari tanggal 12 September. Tapi kemudian, Josvir tidak tahu kemana Varga pergi. Ketika dia tidak pulang ke rumah larut malam, Josvir mulai khawatir, sehingga dia pergi ke kantor polisi dan mengajukan pengaduan. Namun, polisi tidak percaya sama sekali terhadap ceritanya. Tim polisi juga memawancarai para tetangga dan teman-teman Josvir. Di mata tetangga, polisi mencatat bahwa Josvir adalah orang yang sangat ramah, baik dan sangat sopan. Namun, di sisi lain, teman-teman Josvir mengungkapkan beberapa detail yang mengejutkan tentang Josvir. Menurut teman-temannya, Josvir lebih tertarik pada pria ketimbang wanita. Namun, saat dikonfirmasi, Josvir terus-menerus membela diri dengan menceritakan cerita palsu kepada polisi. Saat melakukan pemeriksaan, polisi menemukan beberapa bukti foto dari iPad Josvir yang dapat banyak mengungkap kepribadiannya. Tetapi, polisi ingin mendengar pengakuan dari Josvir sendiri. Oleh karena itu, mereka lalu menginterogasi Josvir dengan keras. Kali ini, Josvir menyerah dan menceritakan sebuah cerita. Josvir mengatakan kepada polisi bahwa dia bertengkar dengan Farga pada tanggal 12 September dan menjadi sangat marah. Saat itu dia kehilangan kendali dan mulai mencekik Farga dengan kabel penyedot debu di dekatnya. Saat menyadari Farga meninggal, dia kebingungan. Lalu dia membawa Farga ke taman di mana ada tungku di sana. Setelah itu, Josvir memasukkan mayat Farga ke dalam tungku itu, menaruh beberapa potong kayu di atasnya, lalu memercikan bensin dan membakar Farga. Tapi itu pun bukan kisah yang sebenarnya. Pada kenyataannya, Josvir sudah tahu sejak usia 12 tahun bahwa dia gay. Tetapi selama ini, dia tidak memberitahu siapapun di keluarganya tentang kebenaran itu. Josvir menyelesaikan kuliahnya di India dan kemudian pindah ke Inggris di mana dia mendapatkan pekerjaan di sebuah bank. Setelah beberapa waktu tinggal di Inggris, Josvir mencari tahu tentang klub gay dan menjadi anggota di sana. Selain itu, pada tahun 2008, Josvir sempat menjalin hubungan dengan seorang pria. Setelah beberapa waktu, Josvir juga bercerita kepada beberapa teman dekatnya bahwa dia gay. Namun, pada tahun 2012, keluarganya mulai menekannya untuk segera menikah. Josvir tidak ingin keluarganya tahu bahwa dia gay. Jadi, dia setuju untuk menikahi Varga. Sebulan penuh telah berlalu sejak Varga datang ke Inggris. Tetapi, tidak ada hubungan fisik antara Varga dan Josvir. Ketika Varga mencoba untuk berbicara dengan Josvir tentang hal itu, dia selalu mengubah topik. Tetapi, kemudian, suatu hari, Varga melihat iPad Josvir dan menemukan beberapa foto mesum Josvir dengan pasangan gay-nya. Pertengkaran pun dimulai antara Varga dan Josvir. Varga bahkan berkata kepada Josvir, Jika aku tahu kamu gay, aku tidak akan menikah denganmu. Tapi sekarang, seluruh hidupku hancur. Jadi, sekarang, aku ingin bercerai. Dan aku juga akan mengatakan yang sebenarnya pada orangtuaku dan orangtuamu. Setelah mendengar perkataan Varga, Josvir takut keluarganya akan mengetahui bahwa dia gay. Dia tidak ingin memberitahu keluarganya tentang rahasia ini. Karena itu, dia menjadi sangat marah pada Varga. Dan dia mencekiknya dengan kabel penyedot debu yang tergeletak di dekatnya, yang menyebabkan kematian Varga. Setelah membunuh Varga, Josvir pergi ke pompa bensin, membeli bensin, dan kembali ke rumah. Kemudian, dia memasukkan tubuh Varga ke dalam tungku, menaruh beberapa batang kayu di dalamnya, dan mencoba untuk membakar mayat Varga dengan menuangkan bensin ke atasnya. Namun, ketika tubuh Varga terbakar, bau daging manusia yang terbakar sampai ke rumah para tetangga. Setelah itu, seorang tetangga memanggil polisi. Tetapi pada malam tanggal 12 September itu, polisi tidak mengetahui bahwa Josvir sedang membakar jenazah istrinya sendiri. Kemudian, pada pagi hari tanggal 13 September, Josvir pergi ke tamannya dan memeriksa tungku untuk melihat apakah jenazah Varga telah terbakar seluruhnya atau belum. Ternyata, ada beberapa bagian tubuh Varga yang tidak terbakar dengan sempurna. sehingga dia menuangkan bensin lagi ke atasnya, menyalakan api, dan membakarnya kembali. Tetapi karena itu, bau aneh menyebar lagi ke tetangga. Dan ketika polisi datang ke rumah Josvir untuk kedua kalinya, dia resmi ditangkap. Setelah itu, terungkaplah kebenaran ini pada keluarga Josvir dan Varga. Keluarga Josvir tidak percaya bahwa putra mereka menyukai laki-laki. Di sisi lain, kesedihan yang mendalam dialami oleh keluarga Varga. Josvir kemudian dibawa untuk diadili di Wolverhampton Crown Corp. Awalnya, Josvir banyak berbohong untuk menghindari hukuman. Tetapi setelah persidangan panjang yang berlangsung sekitar 3 bulan, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Josvir hanya berhak mengajukan pembebasan bersyarat setelah ia menekam di penjara selama 21 tahun. Seorang gadis yang sangat disayangi orang tuanya menikah dengan pria yang sama sekali tidak mempedulikannya. Varga meninggalkan saudara kandung, orang tuanya, dan bahkan negaranya untuk mengikuti suaminya. Percaya bahwa hidupnya akan bahagia bersama suaminya. Tetapi sayangnya, hidupnya malah berakhir ditunggu pembakaran. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.